. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Daerah mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan sekaligus melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan di seputaran panyabungan. Kegiatan ini berlangsung di halaman MAPOLSEK Panyabungan yang dihadiri oleh Bupati beserta unsur Forkopinda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Jajaran OPD, dan Organisasi Angkutan Darat. Dalam sambutannya Bupati mengatakan, situasi penyebaran virus COVID-19 di Mandailing Natal cukup serius. Ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah untuk menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam sepuluh hari terakhir ini, perkembangan COVID-19 juga dari Natal cukup memperlihatkan. Tidak hanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta juga utuh. Bersyukur kita masih ada puskesmas. Tentunya ini hanya bersama-sama yang bisa mengantisipasi, menjelah, dan menjaga untuk tidak kenal diri kita sendiri. Seberapa yang sudah sering kami sampaikan oleh setiap penemuan, dijaga diri. Tanpa kita menjaga diri, maka diri kita akan bergerak-gerak bergerak-gerak bergerak. Tanpa kita sadar, kita bawa ke rumah, karena kita bergerak-gerak bergerak. Menyebar karena lingkungan, menyebar ini yang terjadi sekarang. Dalam rangka penerapan peraturan Bupati No. 30, secara paralel Pemkap Mandailing Natal melaksanakan beberapa langkah. Salah satunya, melakukan langkah 3T yaitu, tracing, testing, treatment, untuk selanjutnya dilaksanakan penanganan secara medis. Untuk mengidentifikasi segini mungkin, kontak erat yang kemungkinan terpapar. Kita minta adalah hati-hati. Sebagaimana ajaran sebuah agama, agar mendepankan semangat kemungkinan itu. Jadi, jika nanti tidak juga, ya, aku boleh buat. Saya kan menerbitkan perbuk yang baru. Sehingga barangkali, yang saya mengomongkan, sama kami semua ini, bakapnya suka begitu, tidak suka kami, cuma ini dikitkan sama. Harus begini, saya buat. Jangan nanti ada penilaian sama kami, mempersuling. Tidak. Ini demi keselamatan kita semua. Tanpa bergering tangan, tidak. Bagaimana yang saya bergering lama. Jadi, biar semua. Jadi, itu barangkali juga. Kalau sosialisasi, ya, tidak ada batasan, Ini harus terus-menerus. Karena masih banyak, saya lihat, masyarakat itu yang tidak perlu. Penetapan sanksi kapan, maksudnya. Ya, kami lihat, dalam seminggu ini, kalau tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan terlaku, tidak ada perbaikan karakter, untuk menunjukkan kemulian bersama. Ya, boleh buat. Jangan sesalkan. Saya kan terbitkan perbuk yang baru, yang berisikansi, termasuk benda, berupa materi. Terus, siapa nanti yang melaksanakannya itu, Pak? Tadi kan sudah jelas, bahwa Pemda, Pak Kapores, Pak Dandim, dan sebagainya, termasuk Pak Kajar. Kalau kait rumah sakit, kamu mulai operasinya kembali. Insya Allah, besok sudah operasinya, Pak 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 Saku. Mohon doa kita sebut. Ya, kondisi COVID sekarang di Madinah, Pak, sudah sejauh mana, Pak, peningkatannya, Pak? Ya, sudah jauh merah. Akibat berlaku kita sebut. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Termasuk saya, saya salahkan diri saya. Selamat menikmati. selamat menikmati